Ini, Parkinson gitu pula, yang pada intinya melalui indera penglihatan itu lebih tinggi. Kalau dari Parkinson begini, 10% dari yang didengar, 50% dari yang dilihat. Kalau yang dilihat dan didengar, dari yang dikatakan 60%. Nah, kan anak-anak ketika belajar, Bapak-Ibu usahakan, Bapak-Ibu memerintahkan untuk mengucapkan atau menjawab atau mengatakan sesuatu walaupun itu hanya membaca untuk diucapkan. Atau Bapak-Ibu membimbing atau mengajak untuk menirukan. Nah, ternyata itu bagus. Lebih bagus lagi, apabila memberi penelaman untuk dilakukan. Ada 90%. Misalnya, praktek, memasak di sana. Ya, selain dikatakan, dia juga mau langsung dipraktekan bagaimana cara membuat sate. Nah, sate, sate, ada dagingnya, ada bumbu-bumbu, nyus. Takut, takut. Selain dilakukan seperti itu, itu kan dikatakan. Selain dikatakan, dilakukan, dilakukan membuat sate. Itu. Dan membuat sate-nya bisa, apalah banyak, pakai buah atau pakai yang lain. Ini, banyak teori-teori yang menjelaskan bahwa perang media ini mempunyai adil yang besar di dalam memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip media pengalaman belajaran ini kita mesti perhatikan. Tidak usah berkele-kele, kita cari yang mudah. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan media yang Bapak Ibu sendiri nggak bisa. Waduh, kacau nanti. Ya, kacau. Namun, juga tidak ada buruknya apabila Bapak Ibu belum begitu menguasai, gunakan sesuatu yang belum Bapak Ibu menguasai tersebut untuk mengajar. Nanti Ibu Bapak akan segera menguasai. Salah. Perutakan yang murah, jangan yang mahal-mahal. Ya, yang murah sajalah yang ada di sekitar kita misalnya. Tapi, ini, yang ketiga ini, prinsipnya. Tiga, menarik. Nah, jangan sampai media Bapak Ibu kurang menarik. Nanti, pengennya kita menarik perhatian anak-anak malah menjadi bosan. Mempan. Mempan, artinya apa? Bisa diterapkan untuk kegiatan pemberajaran kepada anak-anak. Dan, mustajab. Wah, ini kan seperti jamun aja. Mustajab. Mustajab. Ini yang lebih baik. Mustajab sama mumpan. Nah, bahag. Ini, prinsip yang ke-6. Dan yang terakhir adalah, Memberi rangsangan. Menstimulasi. Biar menarik. Ini sebenarnya, Bersama dengan menarik. Tapi, ini lebih memberikan stimulus. Klasifikasi media. Ini ada yang by design. Dirancang. Media yang dimesiarkan untuk menyiapkan pesan. Pesanah. Papan ramel. Laut raga. Kartu. Gambar. Komputer. TV dan sebagainya. Bapak Ibu by design. Untuk dirancang. Atau dimanfaatkan. Misalnya media yang dimanfaatkan adalah, Untuk menyampaikan pesan. Misalnya, apa? Bapak Ibu bisa memanfaatkan, Kelima sekitar. Aktivitas. Karena aktivitas perjagaan misalnya. Pekerjaan. Misalnya pekerjaan seorang masinis. Nah, itu memanfaatkan. Atau yang, Apa ya? Yang, Yang, Pelajaran SMA, SMK. Itu yang otomotif. Menjadi masinis. Atau menjadi, Profesi menjadi seorang Muntir. Nah, itu dimanfaatkan. Itu jadikan sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama adalah media yang bersifat audio. Dia ini bisa didengar. Seperti rekaman suara. Kalau dulu namanya tape recorder. Itu dulu. Nah, radio. Recorder, kaset. Radio. 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 Radio itu. Kalau sekarang ya voice. Voice. Google voice. Google voice. Bapak-Ibu. Misalnya pakai WA. Menyampaikan pesannya Melalui Google voice. Anak-anak pelajaran kita pada hari ini Adalah pelajaran ketiga Tentang cara Membuat Apalah. Coba anak-anak pelajari ini Sampai halaman ini Sampai ini misalnya Nah, ini Direkam di Audio WA Lalu dikirim Ini jenis media Bapak-Ibu Namanya jenis audio Yang kedua Apa namanya Berisi tentang Iklan-iklan gitu Namun Kalau untuk video pembelajaran Iklan-iklan itu Diganti dengan Apa Bapak-Ibu Materi pembelajaran Kemudian ada Proyeksi audio visual diam Audio visual diam Ini ada suaranya Tetapi gambarnya diam Kemudian audio visual gerak Video Ada objek fisik Benda nyata Benda nyata Misalnya Bapak-Ibu Ada yang Mata pelajarannya Apa ya Agama misalnya Praktek penyembelian hewan Ini dan hewan Ke sekolah membawa Kelinci Atau ayam Nanti di sebelah Bisa jadi Ini Benda nyata Bisa Ada manusia Dan lingkungan Loh kok bisa Iya Misalnya Ini masih lagi Apa namanya Mata pelajaran agama Ada Bapak-Ibu yang baru Sepulang dari Ibadah haji Misalnya Nah itu bisa digunakan Sebagai media Sebagai Namanya manusia dan lingkungan Dia bisa Jadikan sebagai sumber belajar Nanti untuk Ditanya-tanya Tentang Apa namanya Sesuatu yang Ditanyakan Apa bagaimana ini Ibadah hajinya Prosesnya bagaimana Apa yang paling berat Ketika beribadah haji Apa suka dan Duganya beribadah haji Dan seterusnya Nah ini Manusia dan lingkungan Juga lingkungan Bisa diajak Ke tepun Ke sawah Ke ladang Nah ini Utamanya Di sekolah-sekolah Yang Sudah Adiliyata Halo Bapak-Ibu Ada kan Bapak-Ibu Yang di sekolahnya itu Yang Sudah adiliyata Ada ya Ada adiliyata Tingkat Kebupaten Nanti setelah Menyakit kebupaten Lolos Maju Ke tingkat Provinsi Setelah maju Tingkat Provinsi Maju Ke tingkat Nasional Setelah Masih tingkat Nasional Maju lagi Di atasnya Nasional itu Ada Adiliyata Mandiri Nah Nanti adiliyata Adiliyata Mandiri itu Gritnya itu di atasnya Adiliyata Nasional Dan setelah di atasnya Dan setelah di atasnya Mandiri Namanya Adiliyata ASEAN ECO School Wow Adiliyata Tingkat Asia Tenggara Oke Oke Lalu Adiliyata Adiliyata Itu ada slogan begini Paliyata Sajerling Taman Belajar Di taman Nah disitu Dimampakan Dari tanaman-tanaman yang ditanam di sekolah itu Semuanya bisa dijadikan sebagai media pembelajaran Misalnya ada Ada apa namanya Taman yang berisi tentang apotek hidup Nah disana Nah disana Isinya apa saja sih apotek hidup Wah ada kencur Ada apa namanya Jahe Ada kunyit Apa lagi Apa lagi Nah ibu-ibu menurut lebih paham apa itu apotek hidup Maaf Itu bapak ibu Nah itu Paliatan Sajerling Taman Maka yang di TK Bisa SD Bisa SMP Sangat bisa SMP-SMP Oh lebih bisa lagi Itu Gunakan Paliatan Sajerling Taman Jadi taman-taman yang di sekolah Memang sudah dirancang Di setting Untuk belajar Selain Juga peduli terhadap lingkungan Berwawasan lingkungan Kalau diada itu Sekolah berwawasan lingkungan Tidak lagi menggunakan Apa Pesuapian berubahan plastik Ya Karena plastik itu Busuknya lama Tidak mudah terurai Bertahun-tahun Tidak bisa busuk Gitu Ya Kemudian Kalau dikantin Kalau dikantin Kalau dikantin Menjadi yang Makanan yang Apa 5P Apa 5P Bapak Ibu Ada Ada Pewarna Apalagi pewarnanya Pewarna Apa Makya O ya Cerah-cerah itu Menjadi Gagak Pewarna Pengenyal Pengawet Ada penyusdak Ada Pemanis Dan sebagainya Itu Itu Dibatang Kalau dikantin saya Salah satunya Bukan yang itu Kemudian Sinis media yang saat ini Menjadi primadona Adalah Sinis media Elektronik Komputer Multimedia Android HP Ini Ini Dari benda yang sekecil ini Bisa digunakan untuk berbagai macam Media Media audio Untuk menjalankan pesan audio Dari sumber pesan Kepada penerima Indra Ini saya jelaskan Pesan Beri bahasa Kata-kata Mampu Bini-bini Dan Vokasi Vokalisasi Radio Telepon Lab Bahasa Di Setelah Bapak-bapak Bapak-bapak Ada yang Mestinya ada Setelah Bapak-bapak Maju Tapi kalau yang TK SD Mungkin belum ada Bapak-bapak saya Kalau SD Saya enggak tahu Oke Media visual Hanya mengandalkan Indra penglihatan Saja Oke Eh Yang menurut Media visual Dibanding Bapak-bapak Oke Yang bisa Aduh Bapak-bapak Bapak-bapak Audio visual Oke Bapak-bapak Bapak-bapak yang saya hormati Di zaman modelan seperti saat ini Kita itu dimanjakan untuk membuat Media pembelajaran audio visual sekalipun Itu sangat mudah Kalau zaman dulu Kita mesti butuh pamela Sorting Apa namanya Butuh biaya yang sangat mahal Untuk bisa menghasilkan video Atau audio visual ini Tapi sekarang ini Bapak-bapak bisa membuat Ya sesaat Bisa Ya langsung saja Bapak-bapak menjelaskan sesuatu Atau Menjelaskan apa namanya Menyampaikan sesuatu Itu direkam Sambil bapak-bapak jelaskan Sudah jadi Bapak-bapak Pikir usah kesana kemari Kalau mau bapak-bapak mau tidak merepotkan orang lain Ya pakai lah Itu namanya Tripod Tripod itu Apa ya bahasa sebetulnya Tripod apa mas? Cagaan Stand Stand Tongsis Nah tongsis bisa Kalau tongsis kan masih pegang Tongsis itu masih pegang Bisa pakai tongsis Bisa pakai tripod Tripod itu yang berdiri Seperti itu namanya tripod Tidak usah menyebabkan orang lain Bapak-bapak mau disetting Langsung bisa Action Itu sekarang seperti itu Dan setiap rumah Saya yakin Seyakin-yakinnya Sudah ada Nah ini bahkan ada yang Satu rumah itu ada yang punya Lebih dari satu Banyak Bahkan ada yang satu orang Habinya lebih dari satu Tapi masih mam ini Habinya Ini seperti kontor berjalan Yang penting tidak disalah gunakan aja Buat bekerja Buat bekerja Bukan untuk Ini buat Siapa Yang ini buat siapa Yang ini buat siapa Tidak begitu Nah media sebaratnya Bapak Ibu Apa media sebaratnya Media sebaratnya Merupakan satu media Yang disesuaikan dengan potensi Di suatu daerah Misalnya di sektor sekolah Atau di sektor sekolah Atau di lokasi lain Atau di masyarakat Yang dapat dimanfaatkan Sebagai media pengajaran Misalnya begini Kalau di seraget itu Ada yang namanya Sangiran Khusus sangiran Di sangiran itu Konstruktif Apa namanya Struktur tanah Di sekitar sana Sangat memungkinkan Untuk Kegiatan Kerajinan Dari batu Itu Itu mungkin Tidak dimiliki Oleh tempat lain Ya ini Dinamakan Media Serbaneka Saya yakin Di tempat bapak ibu Juga ada Mungkin ada yang Keluarga petani Ada yang membuat Media Wayang Dari Itu lho bapak ibu Tangkai Daun singkong Tangkai daun singkong Ini mestinya Saya tunjukkan Ini tangkai daun singkong Ternyata Ini juga Dengan garam saja Atau di jarang lain Di mana Di pantai Yang dekat pantai Bisa menggunakan Media Seperti apa Kerang Kerang Apa Apa namanya Kulit-kulit kerang Itu bisa dikenakan Sebagai Media Ini namanya Media Serbaneka Ini saya punya teman Yang di Papua Saya ketika Ketika kegiatan di Jakarta Ketemu teman yang di Papua Manti Dia membuat Serbaneka Atau sendiri Apa namanya Yaitu Koteka Ketika Ketika Wah Nah ini Brosen saja Ketika Apa Oh iya Itu namanya Media Serbaneka Yang ada Di daerah-daerah Terbentuk Yang tidak Dimiliki oleh Daerah yang lain Tapi Ada juga Ada yang Memiliki kesamaan Oke Bapak ibu Contoh media Sebenarnya adalah Papan kulit Media Dan Realita Semua Dajat Yang ada Pada Masyarakat Papan Kulit Masa Media Papan kulit Papan Kutin Papan Papan Magnetic Papan 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 Media Tiga Dimensi Diataranya Model Mock Mock Art Dan Diorama Ada Boneka Ada Media Tiga Dimensi Kemudian Realita Ada Benda Nyata Seperti Apa Adanya Atau Aslinya Misalnya Guru Bapak ibu Membawa Kelinci Burung Ikan Ayam Ataupun Yang lainnya Bukan Biskit Binatang Benda Yang Sesungguhnya Misalnya Mangkok Piring Sendok Dan Bersambung Masyarakat Dengan Karya Wisata Dan Berkemah Tapi Bapak ibu Karya Wisata Saat Ini Sedang Ada Apa Namanya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ini Sementara Untuk Karya Wisata Ya Segera Terjauhan Menunggu Apabila Sudah Dizinkan Untuk Melaksanakan Karya Wisata Juga Berkemah Karena Diperkemah Akan Berjadi Kerumunan Oke Bapak ibu Ketika Menggunakan Media Harus Mempertimbangkan Pemanfaatannya Kenapa Karakteristik Pada Belajar Karakteristik Seperti Apa Karena Peserta Bidik Itu Berat Ada Ada Yang Lebih Suka Mendengarkan Dia Bertipe Auditori Namanya Dia Sukanya Mendengarkan Maka Biasanya Anak Tipe Seperti Ini Dia Belajar Sambil Mendengarkan Musik Dan Mas Banyak Lagi Yang Lain Tapi Ada Yang Belajarnya Yang Tenang Jadi Dia Lebih Cocok Dengan Media Yang Bersifat Tidak Bersuara Juga Mempertimbangkan Jenis Kelamin Anak Anak Kelakir Dengan Anak Perempuan Memiliki Charakter Yang Berbeda Kalau Bisa Tidak Komodir Kemudian Pekerjaan Kebutuhan Kecakapan Dan Kemampuan Awal Ini Yang Perlu Di Pertimbangkan Termasuk Kecakapan Kemampuan Bapak Ibu Yang Membawakannya Dia Dan Tidak Bisa Tapi Dipaksakan Kemudian Juga Mempertimbangkan Tujuan Pembelajaran Bapak Ibu Ingat Media Berfungsi Untuk Mensukseskan Tercapainya Tujuan Pembelajaran Media Bukan Hiburan Ini Perlu Dicatat Perlu Dicamkan Baik-baik Media Bukan Hiburan Namun Kalau Dari Media Itu Bisa Menghibur Tidak Salah Tapi Menghibur Bukan Tujuan Juga Mempertimbangkan Materi Antara Materi Satu Dan Materi Yang Lain Akan Menggunakan Media Yang Berbeda Juga Metode Pembelajaran Metodenya Apa Kondisinya Seperti Apa Alurnya Ya Alakistik Tujuan Materi Metode Kondisi Pembelajaran Fungsi Dari Media Melajaran Berupa Sarana Yang Dapat Memberikan Pengalaman Visual Kepada Sesua Visual Tapi Kenapa Visual Itu Mempunyai Prosentase Yang Lebih Besar Bapak Ibu Kepada Sesua Dalam Rangka Mendorong Motivasi Belajar Memperjelas Dan Mempermudah Konsep Yang Komplek Dan Aftrak Menjadi Lebih Sederhana Dan Komplek Serta Mudah Dipahami Semua Bayangkan Kalau tidak Dibanggu Media Akan Susah Yang Kedua Media Pembelajaran Untuk Mempertinggi Daya Serap Dan Retensi Anak Terhadap Materi Pembelajaran Oke Karena Setiap Materi Yang Bapak Ibu Sampaikan Belum Tentu Bisa Diserap Semuanya Oleh Peserta Dibik Kita Dengan Menggunakan Media Harapannya Gaya Serap Lebih Tinggi Tidak Banyak Yang Tidak Diserap Oleh Peserta Dibik Tujuannya Ini Tujuannya Membuat Kongret Konsep Yang Aftrak Memperjelas Penyajian Pesan Agar Tidak Terlalu Berserba Dalam Buntuk Kata-kata Tentu Kulisan Dan Kulisan Berkata Ini Contohnya Wow Dius Tujuannya Mengatasi Pembatasan Ruang Dan Waktu Dan Berdaya Indra Pengguna Media Pendidikan Secara Tepat Dan Bervariasi Dapat Mengatasi Sikap Pasif Anak Maka Bapak Ibu Usahakan Yang Bervariasi Jangan Monoton Yang Ketiga Mempersamakan Rangsangan Pengalaman Dan Persepsi Peserta Dibik Yang Memungkinkan Ada Interaksi Langsung Antapertat Dibik Dengan Lingkungannya Ini Tujuan Fungsi Praktis Media Dapat Mengatasi Keterbotaan Pengalaman Yang Dibik Para Sesua Dibik Sampaikan Dapat Melampui Batas Terang Kelas Bisa Datang Keluar Negeri Bisa Datang Keluar Kota Ke Gunung Namun Tidak Pergi Kemana Media Pembelajaran Memangkan Ada Interlangsung Antara Sesua Dengan Lingkungan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Setelah Kita Bicara Banyak Hal Tentang Apa Yang Kita Bicarakan Pada Kali Ini Tentang Media Pembelajaran Maka Dari Bapak Ibu Media Pembelajaran Itu Merupakan Sesuatu Yang Apa Namanya Include Yang Integral Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dari Proses Belajar Mengajar Maka Dari Itu Setiap Bapak Ibu Mengajar Usahakan Senantiasa Menggunakan Media Pembelajaran Usahakan Jangan Sampai Ada Pembelajaran Yang Tidak Menggunakan Media Pembelajaran Sekejap Apapun Sekejap Apapun Lebih Ini Pada Masa Tantang Mekopi 19 Ini Ini Bapak Ibu Mesti Lebih Apa Mengupdate Mawa diri Untuk Bisa Melaksanakan Kegiatan Membelajaran Walaupun Melalui Daring Dalam Jaringan Bapak Ibu Hadirkan diri Bapak Ibu Di rumah-rumah Anak-anak Rumah-rumah Stadidik Karena mereka Belajar Dari rumah Oke Bapak Ibu Hadirkan Sana Walaupun Banyak sekali Tantangan Dan Gaguan Atau mungkin Permasalahan-permasalahan Dihadapi Ada yang Satu rumah HP-nya hanya satu Tapi dipakai Bersama-sama Sementara Anaknya yang sekolah itu Ada tiga Hal ini Hal itu Bapak Ibu juga Mesti bisa Memaklumi Ada lagi Permasalahan-nya HP-nya rusak Ada lagi Yang Terhabisan Pulsah Nah Itu Itu permasalahan Bapak Ibu Oke Lalu itu Bapak Ibu Usahakan Diri kita itu Menjadi Misalnya Guru wajib Guru wajib Itu apa Ya kalau Kita tidak Hadir Ya Tidak dihadir Mereka akan mencari Kita Ya Bahkan teman-teman Seprofesi kita Guru-guru teman-teman kita Kalau kita tidak hadir Itu dicari-cari Karena apa Setiap Hadir Ini Terasa menjadi Sesuatu yang bermanfaat Bagi teman-temannya Maka Dari itu Bapak Ibu Agar menjadi Guru wajib Bapak Ibu Pesan saya nih Jangan Pelit berbagi Kunci Kunci Kalau Bapak Ibu Di kantor Ditanya Oleh temannya Tentang Sesuatu Kalau Ibu Bapak Tahu Jangan Tidak Dijarabnya Misalnya Minta RPP Contoh RPP Misalnya Aku Pak Bu Saya Minta Contoh RPP Model daring Itu seperti apa Bapak Ibu Kasih Kasih saja Bahkan Kalau perlu Bapak Ibu Tawarkan lagi Yang lain Yang Tidak diminta Barangkali Dia Juga Meminanya Ibu Tidak Merusak Minggu efektif juga Tidak Merusak Soal-soalnya Nanti Kalau seperti itu Kehadiran kita Itu Dinantinami Kalau tidak hadir Akan dicari-cari Itu Bapak Ibu Nah Itu Monggo Oke Kalau tidak bisa Jadi guru anjib Ya Jadi guru Sunnah Nah Kehadirannya Disenang oleh sesuai Dan teman Seperti ini Namun Apabila tidak hadir Ya Biasa saja Tidak Tidak Dicari Namanya guru Sunnah Kalau bisa jadi guru Wajib Namun Ya Jadi guru Bubah Guru Bubah itu Ya Anggara-gara Dan tidaknya Ya Tidak 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 Guru Makro Ini Kahrirannya Tidak Disenangi Oleh Semua Sesuai Dan Temannya Sebaliknya Ketiga Adirannya Lebih Disukai Oleh Semua Sesuai Dan Temannya Ini Makro Yang Lebih Parah Lagi Ini Keadirannya Tidak Dibatkan Oleh Sesuai Maupun Temannya Kenapa Wah Ini Orang Harim Mereng Mereng Misalnya Yang Kira Wah Ini Bikin Masalah Pasti Paling Sampai Di Kantor Tidur Misalnya Karena Bapak Ibu Sampai Kantor Angok Lalu Tidur Bikin Masalah Gimana Ada Masalah Ternyata Setelah Di Kumpet Ketawan Bermasalah Ada Apa Ini Kalau Pembelajar Sering Kita Ikut Ternyata Disana Hidup Bersama Seorang Nenek Dia Hidupnya Menjadi Tumpuan Dari Keluarganya Mencarikan Subrenaka Bermasalah 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 Jangan Mendalukan Marah Dulu Tahunya Marah Tidak Dilihat Dulu Dilihat Bersami Ada Masalah Apa Kalau Ada Masalah Tidak Punya Pusa Bagaimana Solusinya Carikan Donasi Dari Teman-teman Bapak Ibu Atau Dari Bersama Sesa Kan Bisa Yang penting Tidak Berupa Pumutan Kalau Pumutan Kan Ditentukan Besarnya Dan Sumlahnya Dibatasi Waktunya Itu namanya Pumutan Tapi Kalau Sumbangan Kan Seikhlasnya Yang Lebih Baik Dari Dari Sedikit Tidak Ikhlas Kemudian Kompak Dengan Koleganya Bapak Ibu Yang Punya Komunitas Usahakan Dengan Komunitas Bapak Ibu Itu Kompak Setiring Sejalan Bapak Ibu Bayangkan Kalau Tidak Kompak Wah Nanti Akan Berjalan Sendiri Kesana Yang Satu Darat Yang Satu Utara Yang Satu Selatan Kapan Ketemunya Kudus Jadi Harus Kompak Bapak Ibu Yang Saya Bikir Panjang Lebar Saya Berikan Di Akhir Ini Penegasan Saya Setiap Kali Menajar Upayakan Sekecil Apapun Gunakan Media Pembelajaran Tidak Harus Yang Mahal Tidak Harus Yang Mewah Namun Itu Semua Akan Memberi Makna Yang Besar Kepada Peserta Didik Kita Dan Saya Menantang Kepada Bapak Ibu Yang Makin Muda Muda Itu Ini Silahkan Kembangkan Diri Kalian Untuk Menggunakan Media Pembelajaran Pembelajaran Digitar Yang Saat Ini Dikular Luar Biasa Banyaknya Bapak Ibu Tinggal Memilih Saya Yakin Kalau Bapak Ibu Berselancar Di Dunia Marasana Akan Menemukan Media Media Pembelajaran Berbasis Digitar Berbasis Android Yang Saat Ini Disenami Oleh Peserta Digit Saya Kira Itu Banyak Kata Yang Kurang Dikenal Saya Menghormati Yang Bisa Serna Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Tadi Bapak Ibu Penyapan Matari Dari Beliau Narasumber Mudah Mudahan Apa Yang Disampaikan Beliau Bisa Bermangkat Bagi Bapak Ibu Semuanya Di Dalam Proses Pembelajaran Baik Pembelajaran Secara Daring Maupun Pembelajaran Dalam Tetap Muka Mudah Mudah Nanti Berjara Banyak Bapak Ibu Segera Bisa Ketemu Murid Bapak Ibu Di Sekolah Sehingga Terjadi Proses Pembelajaran Yang Kita Inginkan Kemarin Kami Lihat DTV Itu Bisa Nanti Dalam Proses Vaksinasi Vaksinasi Masa Di Nanti Target Dari Pemerintah Yang Dari Bapak Dari Muradu Kepala PNPB Itu Nyatakan Kalau Tidak Salah Nanti Target Nanti 17 Agustus 2021 Nanti Untuk Program Vaksinasi Tahap Pertama Nanti Segera Selesai Ini Masa Menurut Seperti itu Dan Informasi Ini Betul Jadi Dengan Dari Program Vaksinasi Masa Nanti Nanti Segera Pulih Dan Nanti Bisa Pulih Kembali Seperti Sebelumnya Yaitu Kita Bisa Bertetak Muka Bisa Mengajar Dengan Bapak Ibu Mengajar Dengan Murid-murid Di sekolah Dan Bisa Bertumpul Bertetak Muka Langsung Di Perteman-perteman Yang Sebelumnya Bapak Ibu Yang Kamu Berarti Saya Dari Malinti APG CI Sejikin Berikan Informasi Kepada Bapak Ibu Semuanya Tadi Ada Peserta Yang Tanya Melalui Di Komentar Instagram Pak Untuk Data Radinya Bagaimana Dan Untuk Aksesnya Bagaimana Dan Untuk Makalah Materi Jatuh Kegiatan Dan Sebagainya Bagaimana Akan Saya Jawab Sekarang Mengenai Data Radinya Nanti Akan Kami Kirim Melalui Aplikasi Google Chrome Nanti Kami Kirim Melalui Bapak Ibu Semuanya Saya Kirim Nanti Bapak Ibu Mohon Nanti Disi Sesuai Di Google Farm Itu Disimpan Nanti Kirim Balik Ke Nomor WA Saya Itu Yang Data D Untuk Yang Tandatang Atau Para Nanti Melalui Aplikasi Digital Subnatur Atau Tandatang Elektrik Nanti Sama Nanti Melalui Aplikasi WA Saya Kirim Berapa Bapak Itu Setuanya Nanti Di Kirim Balik Ke WA Saya Kemudian Mengenai Makalah Jatuh Kegiatan Tugas Mandiri Hasil Resume Kegiatan Dan Ada Data Radir Yang Berupa Lembar Rekas Itu Berarti Juga Ada Surat Tugas Poso Atau SGPD Surat Perjalanan Dinas Itu Kami Sudah Menyapai Kertas Poso APS Yang Sudah Data Dan Tanda Tanda Saya Nanti Tinggal Diprin Diprin Dima Juga Bisa Mengenai Tangga Waktu Tengah Dan Sebagainya Bisa Disuka Di Tempat Bapak Ibu Yang Terima Itu Mengenai Tugas Mandiri Ini Ada Tugas Mandiri Tugas Mandiri Itu Nanti Berupa Mengejarkan Tugas Mandiri Selama 4 Dari Di Rumah Mas Mas Ornate 24 Jam Artinya Jika Bapak Ibu Ada Permasalahan Bapak Ibu Ada Kendala Bisa Tanya Langsung Ke Panitia Di Nomor WA Saya 081 33 903 929 Itu Ada Kendala Pak Ada Perpasangan Bisa Lihat Saya Nanti Akan Saya Jawab Akan Saya Ketik Sesuai Dengan Yang Kami Ketahui Jika Nanti Misalkan Pertanyaan Bapak Ibu Ada Pertanyaannya Bagus Kami Jangan Bisa Jawab Nanti Akan Kami Tanyakan Ke Nanti Terus Kami Jawab Lihat Bapak Ibu Semuanya Bapak Ibu Nanti Mengenai Makalah Materi Jadwal Kemudian Seti Ikat Konflik Nanti Akan Kami Kirim Melalui Diak Terpas Masing-masing Besok Eri Selin Tanggal 22 Februari 2021 Sama Nanti Dari Rabus Sudah Sampai Ke Alamat Terpahit Kami Kalau Minta Dibir Di Sekolah Saya Kami Di Sekolah Kalau Minta Alamat Di Rumah Kami Kami Alamat Rumah Demikian Bapak Ibu Kegiatan Nasional Berikan Tahun 2021 Dengan Tema Pemanfaatan Media Pembelajaran Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Untuk Menekan Kemampuan Kecil Perti Siswa Ini Sudah Selesai Untuk Selebihnya Nanti Bapak Ibu Mengejakan Keselam Diri Menunggu Makalah Keluar Dari Dari Panitia Demikian Acara Yang Kita Laksanakan Pela Acara Pada Siang Hari Ini Kita Tutup Dengan Bacara Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 F commercial Some T T T T T Terima kasih.